Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di GimTV official di video kali ini saya akan share ke kalian cara membuat foto seperti ini ya dan ini adalah teknik foto 3d frame mobile caranya cukup mudah mungkin buat sebagian dari kalian sudah paham ya untuk teknik ini silahkan kalian skip dan buat kalian yang belum tahu caranya dan ingin tahu caranya silahkan simak video ini sampai habis namun sebelum kita lanjutkan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe nya terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang lagi Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya Oke di sini untuk aplikasi yang kalian perlukan hanya satu yaitu aplikasi Snapseed ya Oke untuk aplikasinya silahkan kalian download di Playstore namanya Snapseed Oke ini ya Snapseed seperti ini kalau sudah kalian buka saja untuk tampilan awalnya seperti ini ya Oke biar lebih enak dipandang di sini akan saya fullscreen akan saya buat fullscreen saja ya oke untuk tampilan awalnya seperti ini ya kemudian setelah terbuka aplikasinya kalian tekan tombol plus ini yang di tengah ini kemudian cari foto yang mau kalian edit ya oke di sini saya mau menggunakan foto ini nah foto ini saya ambil menggunakan game game joker teman-teman oke ini yang akan coba kita praktekan ya saya menggunakan foto ini kemudian setelah terbuka seperti ini kalian pilih ini yang gambar yang gambar pensil ya oke kemudian kalian cari kebawah kalian cari exposure ganda selanjutnya kalau sudah kalian pilih ini yang ada plusnya ini buka gambar ya oke kemudian cari frame nya nanti untuk link frame akan saya sertakan di deskripsi ya oke kalau sudah kalian cari posisi yang kalian inginkan ya sesuai selera oke seperti ini aja ya oke seperti ini kemudian kalau sudah kalian pilih yang ini yang tengah ini gaya ya kemudian pilih cerahkan oke biar lebih cerah kemudian setelah itu kita centang kemudian kalau sudah kalian masuk ke sini ini kemudian lihat pengeditan selanjutnya pilih exposure ganda kemudian pilih yang gambar kuas ini setelah itu lari ke sini ini ya pilih yang ini teman-teman ini dicentang sampai ada ada muncul biru seperti ini kemudian exposure gandanya pastikan ada di angka 0 ya angkanya pindah ke 0 kemudian untuk memudahkan nih bisa kalian Zoom ya kalian Zoom saja seperti ini kemudian kita hapus frame yang tidak kita inginkan oke ini yang gambar kupu-kupu ini agar kupu-kupunya kelihatan menonjol menjadi tiga dimensi maka untuk frame yang ini kita hapus ya untuk menghapusnya pelan-pelan saja biar hasilnya rapi ya pelan-pelan saja oke serapi mungkin oke untuk menggerakannya bisa menggunakan hal ini oke misalkan serapi mungkin ya biar lebih bagus silahkan di Zoom di Zoom full ya biar hasilnya seperti ini ya ini kakinya kecil-kecil jadi agak sulit oke kemudian kebawah ini kita hapus seperti ini seperti ini seperti ini oke kemudian kebawah nah ini kita hapus ini usahakan serapi mungkin ya oke kemudian yang ini ini juga kita hapus oke udah cukup ya kalau sudah sudah dirasa cukup silahkan kalian centang disini oke sampai disini sudah kelihatan 3D nya ya seperti ini oke untuk selanjutnya kita masuk ke sini lagi ke yang gambar pensil ini kemudian cari hitam dan putih ya atau black and white kemudian kita atur hitam putihnya oke saya pakai kontras ini aja selanjutnya kalau sudah kita centang oke setelah itu pilih ini lagi ya ini yang gambar layar ini kemudian kita pilih lihat pengeditan selanjutnya pilih hitam putih kemudian pilih yang gambar kuas ya oke selanjutnya kita pilih ini teman-teman ini ya ini kita klik sampai muncul biru seperti ini dan gambarnya menjadi hitam putih oke selanjutnya untuk hitam putih ini kita turunkan angkanya sampai menjadi nol ya yang awalnya defaultnya 100 kita rubah menjadi nol oke selanjutnya tinggal kita kuas ya jadi yang di dalam frame ini berwarna kemudian yang diluar biarkan hitam putih oke langsung prosesnya seperti ini nah seperti ini teman-teman biar lebih kecil kalian bisa zoom ya biar hasilnya lebih rapi silahkan di zoom oke di zoom hati-hati untuk yang bagian pinggir-pinggir ini lebih hati-hati biar hasilnya lebih rapih ya seperti ini oke pokoknya diusahakan serapi mungkin jangan gerusak-gerusuh ya biar hasilnya bagus yang di pinggir-pinggir hati-hati biar tidak keluar oke untuk pindah bisa menggunakan ini oke kita cari yang masih hitam putih yang ada di dalam frame ya oke ini kita kasih warna juga oke seperti ini coba kita lihat hasilnya dan hasilnya seperti ini oke hasilnya cukup bagus ya kalau sudah dirasa cukup silahkan kalian centang kemudian kita back ya tombol panah ini oke selanjutnya kita save dengan cara ini tombol panah di pojok kanan bawah ya kemudian kita simpan oke dan hasilnya bisa kita lihat di galeri nah seperti ini teman-teman ini hasilnya ya cukup bagus dan cukup mudah ya oke oke cukup sekian video kali ini semoga video di bermanfaat jangan lupa like share komen dan juga subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati